Pemirsa upaya pencarian putra Gubernur Jawa Barat, Emeril Khan atau Ariel, yang hilang terseret arus sungai Aro di kota Bern, Swiss, masih terus dilakukan. Bahkan pencarian diperluas dengan menggunakan drone pendeteksi suhu tubuh. Lalu bagaimana kondisi sungai yang menjadi lokasi hilangnya Ariel? Berikut laporan Prabu Revolusi dari Sungai Aro, Swiss. Saya sekarang berada di salah satu tepi di Sungai Arn dan ini merupakan salah satu titik saja dari sekian banyak titik di mana penduduk bisa masuk untuk berenang menuju ke titik-titik tempat di mana Sungai Arn itu dijadikan sebagai tempat untuk berwisata. Sebagai informasi saja bahwa bentangan Sungai Arn ini kurang lebih sekitar 280 km mengelilingi kota Bern yang merupakan ibu kota dari Swiss dan kalau kita lihat ini merupakan jelur terbuka semua penduduk bisa lalu-lalang di sini ya ataupun juga bisa langsung turun. Kalau kita lihat ini ada pegangannya nih ada pegangan untuk masuk, terjun atau turun ya ke Sungai Arn. Coba kita lihat. Kalau kita perhatikan untuk masuk ke Sungai ini tinggal turun seperti ini dan wah bisa langsung masuk ke sini. Tapi juga pemirsa yang penting juga untuk kita ketahui ya bahwa ternyata di balik sungai yang tenang ini kalau kita lihat arus di bawahnya rasanya cukup keras ya. Nah di aliran sungai ini ya pemirsa ini kalau saya rasakan sangat dingin sekali karena sungai ini menampung lelehan dari es ya yang ada atau salju yang ada di atas di puncak dan juga pada saat kejadian informasinya sungai ini suhunya kurang lebih sekitar 16 derajat Celsius jadi sangat-sangat dingin. Lalu di tengah sana juga kedalamannya bisa mencapai hingga 20 meter jadi cukup dalam. Sekarang ini tim SAR masih melakukan pencarian bahkan juga dari informasi yang saya dapatkan mereka melakukan pencarian menggunakan drone dengan teknologi sensor panas badan yang bisa melihat atau mendeteksi adanya tubuh ya di dalam cairan atau di dalam air seperti ini. Nah kita harapkan saja akan ada informasi bagi kita semua update terbaru yang tentunya membuat kita bisa berharap edang. Prabu Revolusi Sungai Ar Burn Switzerland